Intro Tumbangan Persiba di Stadion Pekan Sari, klub milik Rafi Ahmad PD masuk ke semifinal Dikutip dari suara.com Klub milik Rafi Ahmad yakni Rasilikon FC memastikan satu tiket menuju babak semifinal Liga 2 setelah menumbangkan Persiba balik papan di Stadion Pekan Sari Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu 19 Desember 2021. Pada pertandingan kedua grup X babak delapan besar Liga 2, Rasilikon FC robek gawang Persiba dengan skor 2-1. Gol kemenangan Rasilikon FC dicetak oleh Alvin Tuwasalamoni dan Hamka Hamzah, sedangkan gol balasan Persiba balik papan lahir dari kaki Indra Setiawan 9 menit jelang pertandingan berakhir. Tentunya, kemenangan ini membuat klub milik Rafi Ahmad untuk sementara waktu berada di posisi pertama klesmin sementara grup X babak delapan besar Liga 2. Sedangkan Persiba balik papan berada di posisi curu kuci dengan 0 poin. Pada babak pertama, Persiba balik papan bermain menekan terlebih dahulu agar bisa mencuri keunggulan setelah pada pertandingan pertama kalah dari Sriwijaya FC. Terus bermain menekan, Persiba balik papan harus kebobolan lebih dulu dari Rasilikon FC ketika Alvin mencetak gol pada menit ke-10. Berawal dari tendangan Cristian Gonzalez, Alvin Tuwasalamoni melepaskan tembakan yang merobek gawang Persiba balik papan yang dijaga Riki Pambudi dan membuat skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Rasilikon FC. Ketinggalan satu gol, Persiba balik papan terus menekan lini pertahanan Rasilikon FC. Namun, tidak peluang yang dapat menggoyah jala gawang milik kurniawan Kartika Aji. Di sisi lain, Rasilikon FC bertahan dengan baik dan sesekali melakukan sorangan ke lini pertahanan Persiba balik papan. Namun, tidak ada-tidak ada gol tambahan dan babak pertama berakhir dengan 1-0. Pada babak kedua, Persiba balik papan kembali mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Namun, upaya dari tim beruang madu pada 10 menit pertama tidak ada yang membuahkan hasil. Keasikan menyerang, Persiba balik papan kembali tertinggal setelah Kapten Rasilikon FC Hamka Hamza mengubah skor menjadi 2-0 berkat sundulannya yang memanfaatkan umpan dari Chandra Waskito membobol gawang Riki Pambudi. Persiba balik papan mampu memperkecil ketertinggalan pada menit 81 melalui gol Indra Setiawan. Namun, gol tersebut tidak bisa menyelamatkan tim beruang madu dari kekalahan. Dan skor 2-1 untuk keunggulan Rasilikon FC tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.